Halo Scorpio, selamat datang di bacaan untuk Mid Agustus Scorpio Saya akan mengambil dari 3 deck Deck yang pertama adalah untuk keseharian, keuangan, dan pekerjaan, karir Kemudian apapun yang di luar percintaan 1, 2, 3 Dan 2 deck berikutnya adalah tentang percintaan Deck kedua untuk single dan deck ketiga untuk pasangan Kita mulai dengan deck yang pertama Oke, kita lihat Nine of Michaels Ini seperti Nine of Swords Ketika merasa sangat khawatir Khawatir sehingga tidak bisa tidur istilahnya Khawatir untuk sesuatu hal yang tidak bisa dikendalikan Khawatir kalau merasa sendiri dan tidak bisa menyelesaikan masalah Jadi selalu membuat hati deg-degan dan ini terkait dengan keseharian dan keuangan Mungkin ada juga di dalam situasi kerja di mana pada saat ini Scorpio dituntut lebih tinggi dari yang Scorpio pikir bisa sampaikan Padahal sebenarnya barangkali Scorpio dipilih karena Scorpio mampu Kita lihat disini tantangannya adalah The Lovers Karena tidak mau memilih Karena sukar mengambil pilihan Terkait dengan Apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan Jadi barangkali disini memang kebingungan Dan ketidaktahuan mulai dari mana Itu yang paling mendominasi Kalau kita lihat disini Ace of Gabriel sebagai saran Maka sepertinya apapun yang bisa dilakukan sebagai langkah awal Dari titik manapun it's okay Karena dari titik manapun hasilnya juga akan baik Oke jadi Scorpio dalam keseharian ini Yang saya bisa sampaikan adalah Kalau dirimu merasa bingung Tidak tahu mulai dari mana Mulai aja Dari mana tidak jadi masalah Karena semua pada akhirnya Akan membawa pada jalanmu menuju keberhasilan Untuk Scorpio single Empat kartu dan ini Bisa terbalik Oke Knight of Wands Ini juga sama kayaknya ya Ini kan Scorpio single Tapi sepertinya somehow ingin segera Ada sesuatu yang membuat Scorpio passion Dengan apa ya Bergairah Bergairah dengan hidupan percintaan Jadi kayak merindukan Punya pasangan Kepengen banget punya pasangan Karena dia Knight of Wands Tetapi somehow memang Untuk memulai punya pasangan Kayaknya harus ada modal lah Istilahnya itu apapun modalnya Modal telepon Ada pulsanya Itu yang paling gampang Contoh ya Ada modal untuk bisa makan bareng Ada modal waktu Untuk bisa hangout bareng-bareng gitu ya Paling nggak bisa Kalaupun ada pulsa Kan berarti dia butuh waktu Untuk komunikasi dan lain sebagainya Sesuatu yang sifatnya sangat operasional Tetapi karena posisinya tantangan Itu agak sukar Mungkin terlalu sibuk Mungkin tidak ada waktu luang Mungkin juga Tidak ada modal Tadi modal dalam arti kata keuangan Jadi sarannya adalah Seven of Wands Diingatkan kepada Scorpio Udah Paham lah gitu Artinya memang Kepengennya ada orang Yang nemenin Yang bisa dengerin Keluh kesat Dan cerita Kesehariannya Tapi Sepertinya Ditahan dulu Karena memang Belum memungkinkan Ya Belum memungkinkan Queen of Pentacles Menyatakan bahwa Gimanapun situasi Belum memungkinkan Ya Fokus pada Apa yang sudah Ada di tanganmu Yang paling kamu sukai Apa hobimu Yang tidak perlu modal Terlalu besar tadi Kan sudah ada Nah itu saja Didalami Kalau misalnya Senang menggambar Dengan Alat apapun Ya mulailah Dengan menggambar Apapun itu Ya jadi Saya mengatakan Menggambar ini Bukan berarti Semua Scorpio Saya ajak menggambar Tetapi Menggambar adalah Salah satu contoh Paling mudah Untuk kreativitas Men Apa ya Menyalurkan Aspirasi Menyalurkan Apa yang membuat Kita bahagia Membuat kita Merasa puas Terpenuhi Secara emosi Itu Dan Queen of Cups Itu adalah Kartunya Scorpio Jadi Saya pikir Menjadi dirimu sendiri Scorpio Tanpa merasa Kekurangan Kalau tidak ada Orang lain Itu adalah Salah satu Cara yang baik Scorpio pasangan Kita ambil yang Relationship spread Sorry Ini Allow Reverse card Dan hasilnya Dan hasilnya Iya Buat Scorpio Pasangan Kalau kita lihat Di sini adalah Kartu yang sangat indah Ya Good luck Six of one Sebagai Situasi Atau Situasi hubungan ini Maka ini adalah Satu pertemuan Yang sangat indah Judgment Sesuatu yang Sangat diinginkan Dari dulu Ternyata Seperti Dreams come true Dengan orang Yang pernah dikasih Pernah lepas Tapi kemudian Bisa kembali lagi Dan Dia ternyata Bukan pilihan Artinya apa Dia ternyata Adalah satu-satunya Pilihan Kalau menurut saya Seven of cups Terbalik adalah Mau dicoba Dengan orang lain Juga gak bisa Balik lagi Ke dia lagi Balik lagi Ke dia lagi Karena dia adalah Orang yang paling Memenuhi Rasa puas Scorpio Sebelah kiri Judgment Seven of cups Terbalik Dan king of pentacles Sebelah kanan Pasangan scorpio Two of cups The empress Dan temperance Dan semuanya Tiga-tiganya Naik ke atas Ini adalah Kartu yang indah Dan The empress Dan temperance Itu adalah Kartu major arcana Kalau kita lihat Disini Mungkin ini saatnya Untuk mulai Merencanakan Punya anak Barangkali Atau membeli rumah Atau sesuatu Yang lebih Lebih serius Sesuatu yang Lebih jangka panjang Oke Kayaknya memang Buat yang Masih single Fokus ke diri sendiri Adalah yang terbaik Ini hanya masalah Waktu Dan tidak akan lama Untuk pekerjaan Ini juga Hanya masalah Kecemasan Yang mungkin Tidak perlu Ya karena yang penting Dirimu melangkah Dan semuanya Akan beres Oke Scorpio Winnie Tenda Saya disini Semoga membantu Salam hati dan cahaya Terima kasih Selamat menikmati